Damai sejahtera aku tinggalkan bagi kalian yang memiliki kerendahan hati. Disini aku akan menyampaikan tentang seribu tahun damai yang tertulis di kitab wahyu. Seribu tahun damai di kitab wahyu sama halnya satu juta triliun tahun waktu dunia. Orang-orang yang masuk ke dalam seribu tahun damai adalah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Yang memiliki metrai ilahi didahi. Dan mereka mengenakan gaun putih. Lenan putih yang artinya adalah menjaga kekudusan di jaman anugerah. Makanya mereka akan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, tubuh supranatural oleh Bapak Surgawi. Dalam hitungan seper detik saja. Tetapi semuanya itu adalah Bapak Surgawi yang tahu kapan dan pada saatnya nanti. Itu semua bergantung sesuai dengan Sang Pemberi Waktu yaitu Bapak Surgawi sendiri. Tentang seribu tahun damai adalah suasana yang sangat damai, sangat tentram, penuh kebahagiaan, sukacita, penuh kebebasan. Kebebasan dalam memilih pasangan, karena di kerajaan seribu tahun damai, tidak ada kesedihan. Yang ada adalah damai, sejahtera, sukacita, karena di seribu tahun damai, iblis atau setan sudah dikurung. Maka manusia yang terpilih, yang dibilih, yang sudah menguduskan diri di jaman anugerah, akan mendapatkan hadiah untuk masuk ke dalam seribu tahun damai. Tetapi mereka yang menikmati dunia di jaman anugerah, akan tertinggal di jaman anti-Kristus. Untuk membayar harga, supaya masuk ke dalam kerajaan surga dalam bentuk kematian martir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seribu tahun sangatlah lama bagi waktu dunia, karena mereka telah tersolimi, tersiksa, menjaga kekudusan hidup di jaman anugerah. Maka dari itu, hanya beberapa persen saja dari seluruh dunia yang akan masuk seribu tahun damai. Karena mereka sudah bayar harga di jaman anugerah, mereka yang masuk di ruang kudus dan ruang maha kudus. Mereka yang di pelataran akan tertinggal, tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan seribu tahun damai. Kalian yang tertinggal, janganlah menyalahkan diri kalian sendiri. Karena semua itu, yang menentukan adalah gendak bebas hatimu. Hatimulah yang menentukan kalian masuk ke dalam kerajaan seribu tahun damai, surga, atau ke dalam api neraka. Semua gendak bebas hati kalian, yang masuk ke dalam kerajaan seribu tahun damai. Mereka walaupun sudah dienjus, bisa saja masuk seribu tahun damai. DNA ilahi pun juga masuk ke dalam seribu tahun damai. Yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki materai ilahi didahi, yang memiliki warna-warna tubuh yang sudah keluar dari tubuhnya, yang menjadi pelaku-pelaku firman, dan memakai lenen putih. Mereka akan masuk ke dalam seribu tahun damai. Maka dari itu, persiapkanlah iman kalian. Jagalah kekudusan kalian di detik-detik terakhir ini. Jangan lagi berbuat dosa, apalagi berselingkuh. Melakukan hubungan yang bukan dengan pasangannya. Karena itu bisa membuat mati tubuh jiwa dan rohmu. Bahkan iblis atau setan sendiri yang akan menjemputmu. Saat ajal, saat kematian kalian, sudah tiba nanti. Bukan malaikat Tuhan yang menjemput. Melainkan iblis atau setan. Untuk disiksa. Disiksa. Siksaan kubur. Sesuai apa yang kaum muslim itu tuliskan. Ada siksa. Siksa kubur. Tetapi, engkau yang percaya dan mengimani Sampai kematian martir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan masuk bersamanya ke dalam Firdaus. Dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan sendiri. Bukan iblis atau setan. Kerajaan seribu tahun akan segera berdiri sesuai waktu Bapak Surgawi. Semua itu akan terjadi. Semua akan penuh dengan kesedihan yang tertinggal. Jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Karena semua ini adalah gendak bebas kalian. Kalian mau masuk seribu tahun. Atau surga. Ataupun api. Neraka. Semua terbuka di hatimu. Hatimu sendiri yang menentukan. Bukan orang lain. Bukan orang tuamu. Bukan kakakmu. Bukan adikmu. Bukan juga saudaramu. Hatimu sendiri. Murni hatimu sendiri. Itu saja yang bisa aku sampaikan Tentang kerajaan seribu tahun damai. Jagalah kekudusan. Jangan suka menjadi orang yang munafik. Lebih baik engkau mengakui segala dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Daripada engkau menyembunyikan dosa-dosamu di balik firman Tuhan. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Amin. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Amin. Terima kasih.